Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melanjutkan pemotongan baju pramuka anak SMA ya seperti ini modelnya badan depannya sudah di tutorial sebelumnya dan sekarang kita akan memotong badan belakangnya nah caranya pola badan depan untuk bagian kubnatna jangan dulu digunting ya biarkan seperti ini kita akan jiplakan dulu untuk badan belakangnya caranya kainnya kita lipat seperti ini dulu ya lalu badan depannya kita tempelkan disini dan seperti biasa lipatan kain ini ini tidak putus ya lipatan kain ini harus pas di lurusan garis kancing ya yang ini oke seperti yang sudah direncanakan ya bahwa pundak badan belakangnya akan naik 4 cm maka disini dari guntingan pundak badan depan ya disini naik 4 cm kita kasih tanda disini juga 4 cm kita garis seperti ini garis yang ini ini adalah garis guntingan ya berarti untuk kampuh kita samakan saja dengan badan depan disini 1,5 cm ya lalu yang 4 cm ini tapi dari garis jahitan ya dari garis yang ini kita bagi 2 berarti 4 cm bagi 2 2 cm ya disini lalu dari garis 2 cm ini kita cari setengah lebar pundak ya lebar pundaknya 4,2 setengahnya berarti 21 cm sampai ke lipatan kain ya yang ini 21 kita kasih tanda lalu kita tambah sekitar 1 cm untuk kampuh ya terus disini maju 1,5 cm disini juga 1,5 cm kita garis pakai garisan ini disini dan untuk bagian ini pakai garisan yang ini ya terus yang ini garisnya dilanjutkan nah garis yang ini terus yang ini dan ini ya ini adalah garis guntingan nah sekarang kita cek dari guntingan pundak badan depan disini ya sampai ke sudut ini disini ada 15 cm lalu yang 15 cm ini kita tarik ke pundak badan belakang disini 15 cm kita kasih tanda lalu maju sekitar 1 cm untuk kampuh ya disini sekarang dari titik ini kita tarik garis lurus ke arah lipatan kain seperti ini lalu cek kampuh pundak badan depan sebenarnya kita harus ngambil ukuran dari kampuh badan belakang tapi karena nanti akan dibuat sama kita ambil dari kampuh badan depan saja disini 1,5 cm maka dari garis ini turun juga 1,5 cm lalu turun 2 cm dan turun lagi 2 cm jadi yang 1,5 cm ini untuk menyamakan kampuh pundak dan yang 2 cm ini adalah setengah dari naiknya pundak badan belakang terus yang 2 cm kedua ini adalah rumus sekarang kita sambungkan garisnya seperti ini tapi jangan salah ini adalah garis jahitan sementara di bagian pundak ini adalah garis guntingan supaya sama kita buat disini untuk garis guntingannya sekarang kita gunting perhatikan perhatikan di bagian sini seperti ini mengguntingnya untuk bagian samping kita mengikut badan depan nah karena badan depan sampingnya tadi sudah dinaikkan maka untuk badan belakangnya berarti disini ikut turun dan sekarang kita gunting lagi supaya jadi lurus sekarang kita cek lingkar ketiak untuk mengecek lingkar ketiak tidak perlu dari garis yang luar kita dari titik yang ini saja karena yang 2,5 cm ini hitungannya nanti jadi hilang kita cek dari titik yang ini perhatikan angkanya ada 22 cm lalu kita sambung dengan krong ketiak badan belakang dari titik ini juga perhatikan angkanya ada 46 cm kita tulis 46 lalu kita cek krong leher badan belakang disini perhatikan angkanya ada 10,5 cm yang 10,5 cm ini kita ukurkan disini dari sudut yang ini 10,5 cm kita kasih tanda oke sekarang kita jiplakan dulu kupnat ini dan untuk batas atasnya disini pas lurusan garis dada ya sekarang disini kita buat 3 cm 1,5 1,5 lalu disini kita sambungkan pakai garisan ini ya kita atur atur perhatikan bagian ini oke di bagian sini kita rapihkan sambil digunting saja ya perhatikan cara menggunting nya seperti ini nah karena yang 3 cm ini jatah kupnat maka kita harus gunting ya seperti ini oke badan belakangnya sudah sekarang kita buat tangannya kita lipat kainnya seperti ini dan pastikan lipatannya lurus ya kita buat garis sudut disini lalu kita ukur panjang tangan disini 55 cm ya kita kasih tanda lalu tambah 4 cm untuk jatah lipatan disini juga sama 55 cm lalu tambah 4 cm untuk lipatan kita garis yang ini tadi salah ya maaf lalu disini maju sekitar 13,5 dan disini cari angka 22 cm ya 22 cm ini adalah setengah lingkar ketiak dikurangi 1 lingkar ketiak 46 ya kita bagi 2 berarti 23 dan dikurangi 1 berarti 22 kita kasih tanda lalu disini maju sekitar 4 cm kita garis seperti ini dan untuk lebar ujung tangan disini saya buat 13 cm lalu kita garis lalu disini kita cek ada 20 cm kita bagi 2 berarti 10 cm lalu maju disini sekitar 1 cm kita garis dulu seperti ini sekarang kita gunting ya disini kampuhnya sekitar 1 atau 1,5 cm ya untuk bagian ini sekitar 2 atau 2,5 dan jangan lupa untuk bagian depannya disini di kerong lagi sekitar 1 cm terus kita kasih tanda supaya tidak ketuker depan sama belakang ini baru sebelah dan untuk sebelah lagi kita tinggal jiplakan saja ya oke proses pemotongan sudah selesai dan untuk proses penjahitan kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya jadi jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya sebelum beranjak tonton juga tutorial saya yang lainnya dengan mengklik video yang ada di kiri kanan layar anda semoga bermanfaat tetap ikuti almijan taylor assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!